Kembali dengan Buana 79 Iya Pada pertemuan kali ini Atau daring Penugasan Kali ini adalah Penugasan terakhir Karena kita sudah sampai pada Sesi penutupan Setelah jurnal penutup Yang kalian kerjakan kemarin Ini adalah jurnal penutup Yang kalian kerjakan kemarin Nah setelah kita Menyelesaikan Closing entries atau jurnal penutup Maka yang selanjutnya Yang harus kita Lakukan adalah Bagaimana kita memposting Hasil jurnal penutup itu ke Buku besar Jadi tugas kalian sekarang adalah Silahkan kalian Masukkan seluruh Akun ini atau saldo Akun ini ke Buku besar Ke leger Atau buku besar Tetapi Saya ingatkan sebelum kalian Masukkan Ini semua Ke buku besar Atau saldo-saldo ini Ke buku besar Maka kalian harus Pastikan Bahwa penyesuaian Yang pernah kalian buat Ini pun sudah Kalian masukkan Ke buku besar Jadi yang harus kalian Jadi yang harus kalian kerjakan adalah Memposting Penyesuaian yang pernah kalian buat Ke buku besar Setelah kalian posting Penyesuaian ke buku besar Maka yang selanjutnya adalah Kalian posting Jurnal penutup Atau Closing jurnal entries Yang kemarin kalian buat Ke dalam buku besar ini Sekarang kita coba Masukkan satu-satu Yang pertama adalah Kita akan coba posting Hasil penyesuaian Yang pernah kalian buat Pada pertemuan sebelum-sebelumnya Ke dalam buku besar Misalnya yang ini Kita coba ya Yang pertama Sini ada akun Spolek Expan Kodenya 6-1500 Dengan Saldo debit 28.500.000 Ya ya Ini akan kita coba Masukkan ke buku besar Kita masuk ke sini Kita cari kode akun 6-1500 6-1500 Ya ini Spolek Expan Kalian masukkan ke sini Sebelumnya kan ada Saldo 8.500.000 Kemudian Tadi Di penyesuaian Ada Saldo 28.500.000 Jadi cara Masukkannya adalah Kalian tulis Tanggal 31 Kemudian Descriptionnya ini Adalah adjusting entries Kenapa Karena kalian Mengambilnya Dari jurnal penyesuaian Atau adjusting entries Kemudian Refnya Kode sini AE AE itu adjusting entries Kepanjangan dari AE ini Kemudian Nominalnya Karena tadi Saldo nya debit Maka di sini Kalian masukkan di Kolom debit 28.500.000 Kalau sebelumnya Ada Saldo Ada Kolom debit 8.500.000 Sekali lagi Sebelumnya ada Saldo debit 8.500.000 Kemudian di sini Ada saldo Lagi ada penambahan Saldo debit Sebesar 28.500.000 Maka otomatis Ini saldo Akhirnya adalah Ketemu 37.000.000 Ya Oke selesai Untuk yang Pertama Yang kedua Kita masukkan Untuk yang Inventory Dengan kode 1 Strip 1.500 Kita cari Masuk lagi Ke buku besar Inventory 1 1 1 500 Kode 1 1 500 Oke ini Inventory Kalian masukkan Di sini Ya Tanggalnya Selalu tanggal 31 Adjudging entry Kode AE Tadi Karena saldonya Debit Maka kalian Masukkan di Kolom Eh sorry Karena tadi Masuknya Di sini Saldonya Adalah Kredit 28.500.000 Maka di Buku besar Kalian juga Masukkannya Di Kolom Kredit Ya 28.000.000 500 Bahwa Dari Saldo Sebelumnya Itu Ada 570.000.000 Kemudian Ada Kolom Kredit Atau Ada Saldo Kredit Sebesar 28.500.000 Maka Di sini Karena Debit Kredit Otomatis Ini Dikurang Kolom Kredit Atau 570.000.000 Dikurangi 28.500.000 Sehingga Ketemulah Saldo Debit Sebesar 541.500.000 Ya Seperti itu Dan Seterusnya Kalian Masukkan Yang Cash In Bank Ini Masukkan Yang Bank Service Sat In Terus Lanjutkan Masukkan Semua Ke Buku Besar Ini Masukkan Semua Nah Setelah Selesai Setelah Kalian Selesai Memasukkan Seluruh Akun Atau Seluruh Akun Akun Yang Ada Di Penyesuaian Ini Maka Yang Seterusnya Adalah Kalian Masukkan Yang Jurnal Penutup Atau Closing Jurnal Entries Yang Kemarin Kalian Selesaikan Caranya Sama Yang Pertama Seles Nah Ini Kolom Seles Berarti Kalian Masuk Ke Buku Besar Seles Kodenya 411 Kolom Debit Ada Debit Kalian Masukkan Terus Pucis Discon Juga Sama Kalian Masuk Ke Buku Besar Kemudian Cari Kode 51300 Disitu Kemudian Disini Ada Saldo Debit Kalian Masukkan Saldo Debit Dan Seterusnya Setelah Penyesuaian Kalian Sudah Selesai Input Kemudian Di Jurnal Penutup Pun Selesai Kalian Input Maka Yang Selanjutnya Adalah Kalian Buat Neraca Saldo Setelah Penutupan Atau Post Closing Trial Balance Nah Bikin Trial Balance Atau Neraca Saldo Caranya Sama Seperti Yang Neraca Saldo Pernah Kalian Buat Disini Trial Balance Yang Sebelum Tanggal 31 Desember Ini Adalah Trial Balance Tanggal 31 Desember Yang Kalian Buat Setelah Kalian Menyelesaikan Buku Besar Ini Sebelum Sebelumnya Cara Membuatnya Sama Seperti Trial Balance Ini Ya Cara Cuma Hanya Jurnalnya Agak Berbeda Post Closing Artinya Disini Ada Neraca Saldo Setelah Jurnal Penutupan Artinya Disini Kalian Buat Ya Kalian Masukkan Dari Balance Atau Dari Buku Besar Yang Setelah Kalian Selesaikan Masukkan Semua Saldo Saldo Terakhir Ini Ya Masukkan Seluruh Saldo Saldo Akhir Ini Kedalam Buku Besar Kedalam Meraca Saldo Setelah Penutupan Jika Ada Disini Saldo Kosong Berarti Saldonya 0 Artinya Jangan Ditulis Ya Kalian Masukkan Sini Masukkan Semua Sini Contoh Cash In Bank Ya Kalau Cash In Bank Kita Coba Pilih 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 Berapa Trial Balance Cash In Bank Setelah Pemutupan Oke Disini Trial Balance Saldonya 4 2 432 243 868 Nah Ini Kita Tulis Kesini Kita Masukkan Kesini Kita Masukkan Kesini Tadi Kolom Debit Ya Berarti Kita Masukkan Ke Debit Kemudian Perti Cash Kita Kalian Lagi Peti Cash Berapa Saldo Air Kita Lagi Kolom Buku Besar Peti Cash Peti Cash Ini Ada 500 Kita Terus Sisi 500 Dan Seterusnya Jika Kalian Benar Mengerjakan Buku Besarnya Ya Jika Kalian Mengerjakan Buku Besar Ini Ya Cara Menginput Dari Penyesuaianya Sudah Benar Kemudian Kalian Menginput Dari Sejurnal Penutupnya Benar Maka Jika Kalian Benar Maka Nanti Di Buku Besar Atau Di Raca Saldo Setelah Penutupan Ini Maka Saldo Yang Tersisa Hanya Saldo Kode 1 Sampai Kode 3 Saja Yang Kode 4 Sampai Kode 9 Itu Saldonya 0 Ya Saldonya 0 Jika Kalian Benar Cara Menginput Nya Maka Kode 4 Sampai Kode 9 Maka Saldonya Pasti 0 Dan Yang Tersisa Disini Yang Tersisa Hanya Ada Saldo Kode Akun 1 Sampai Akun 3 Ya Paham Ya Oke Serah saya Di tugas Terakhir Kalian Ya Ini Adalah Tugas Pamukas Terakhir Paling Terakhir Setelah Ini Berarti Selesai Setelah Selesai Berarti Nanti Silahkan Penugasannya Dikumpul Untuk Dijadikan Atau Diambil Penilaian Oke Saya rasa Ini Keteria Dari Saya Terima Kasih Selamat Mengelangkan Ibadah Puasa Semoga Kita Selalu Diberikan Kekuatan Dan Keikhlasan Dalam Menjalankan Ibadah Di Bulan Cuci Romantum Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh